Kawasan Pamulang, kota Tanggerang Selatan Sebelumnya kasus ini telah diselidiki oleh pihak Satlantas Pores Tanggerang Selatan Kasat Lantas Pores Tanggerang Selatan, AKP Diki Suterman mengatakan Sejumlah media sosial nanti kita akan mendengar bagaimana Yang sempat terhalang atau diduga terhalang oleh mobil sedan ini Dan ini mobil sedan ini kita bisa lihat Ada lagi? Cukup? Mas Ambulan, gimana sih mas sumbernya waktu itu ketika itu sampai Tujuan ya untuk apa namanya dari super sedan ini dinyatakan itu hal-hal lagi Ya pada tanggal 28 Juli waktu malam hari Itu memang saya menyalakan sirine dan rotator Jadi mana saya bertujuan untuk ke rumah teman saya untuk mengambil Stretcher, stretcher itu tetap tidur ambulan Memang saya kondisi kencang Dan kurang dari satu menit Mobil ini memang sedikit menunggu lajur kiri kosong Sesudah lajur kiri itu kosong baru mobil mengambil lajur kiri dan saya mendahului mobil sedan itu Artinya tidak dihalangi Benar gak hasil dari pemeriksaan bahwa itu anda itu memang sengaja menjembatkan itu dan tidak ada yang anda jemput untuk pasien yang meninggal atau pun kritis gitu? Kalau dalam video itu memang benar saya tidak dalam menjemput pasien seperti itu Memang niat saya itu awalnya hilaf ya mas ya Saya memang kebawa emosi juga Di rumah juga lagi ada problem Saya hilaf menyebarkan video itu Berarti keterangan sebelumnya yang menyatakan kalau kalian lagi menjemput pasien itu tidak ada? Tidak ada Yang Agong bilang 5 menit setelah kejadian itu Ditelepon Ditelepon itu Dari keluarga pasien itu meninggal katanya gak ada Tidak ada itu Kita makanya memberi jawaban seperti itu Kita panik Panik juga didatangin media Terus video kita juga sudah tersebar Makanya dari itu kita mengeluarkan pembicaraan seperti itu Dari yang mobil Pengadaran mobil Menurut pengendara Saya Muhammad Ipenghori Fandi Biasa dipanggil Fandi Usia saya 23 tahun Kalau itu bagaimana bang? Tonologinya Menurut pengendara Jadi Saya malam itu Saya baru pulang dari rumah teman saya Nah Karena ya Ada problem juga sebenarnya Saya gak sadar Ya itu ada ambulan si Mas Bagus ini di belakang saya Nah pada saat itu saya udah coba untuk banting kiri Cuman memang Belum ada space buat saya buat ke kiri Hanya Mau gak mau ya saya harus laju dulu Nanti saat saya laju itu Saya Bukan ngeremen dadak buat ngolekin mas Bagus Bukan Emang saya panik Saya kaget Karena di kendaraan depan itu mau muter balik Di situ Pertama saya ngeremen dadak Habis itu Selang dari itu Saya langsung masuk kiri Saya langsung masuk kiri Mas Pandi izin Untuk lokasi persisnya itu betul Di sekitar Gaplek Jalan Perbataci Putat Parung Oke Jalan Raya Jakarta Bogor ya Tapi masih tangsel Masih sudara Sebenarnya Sebenarnya Gak tau ya Saya juga kena informasi Artinya Jalan Raya Jakarta Bogor ya Berarti Tidak langsung mengambil kiri Karena memang masih ada kendaraan lain ya Mas Ya Pas saya mau kiri Ada yang klakson juga Yang saya panik ya Pertama kali Memang sudah dari Jawa Di belakang saya Kebetulan itu yang Anggota-anggota Escort itu Kalau saya lihat Lampuni sih masih agak jauh ya Dari petugas escort itu Pertama kali mengetahui Videonya di viral nih Gimana awalnya Saya dari Dari grup komunitas Dan ada teman-teman juga Jampri saya Ini mobil viral nih Saya juga Pada saat itu Saya langsung kualifikasi Di grup komunitas Mas Dengan mengetahui Si keluar bulan ini Melakukan berita bohong Ini sudah ada Kesepakatan Bernamai Ya Ya udah ada kesepakatan Untuk ya Kita selesai Secara keluarga aja Sebenarnya Ada imbauan mungkin Mas Mungkin karena kan Mengingat ini Berpotensi pidana Sebetulnya Tapi akhirnya kita ambil Jalur kekeluargaan Gitu mas Ya Kalau untuk saya Ya Buat jadi pelajaran Buat sama-sama aja deh Untuk ya Makin bijak Dalam berkendara Mas saya pertegas Berarti Memang tidak ada Niat mas Untuk menghalang-halang Laju ambulan Hanya karena Laju kendaraan Yang sedang ramai ya Tidak ada karena Ya saya juga Tad pada aturan Saya juga kan Buang mobil ini ada Bawa nama komunitas Gak mungkin juga kita Di komunitas Diajarin untuk mobil itu Jual